Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bulan itu, maka itu akan terjadi gerhana matahari. Dan jika bulan menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka akan terjadi yang namanya hari bulan sebelum mana yang kita lalui pada saat ini. Masya Allah, sejum ini, tidak menjelaskan salah satu perkara yang menjelaskan Allah, itulah fenomena alam yang kadang-kadang berjaya. Dan mubi kekuasaan Allah atas segala masyarakatnya. Allah berfirman, huwa yang menjelaskan salah satu perkara. Dia adalah Allah yang menjelaskan yang memiliki kemahatan hari ini. Sebab itu semua bercahaya dan turunan yang berjaya. Ketika terjadi kerana menjelaskan sekalian, maka tentunya kita dianjurkan. Memperbanyakan kerajaan yang menjelaskan, memperbanyakan kerajaan yang menjelaskan kita kepada Allah s.w.t. Memperbanyakan pendekatan diri kita kepada Allah s.w.t. Sebagaimana, Allah yang menjelaskan, nabi kita sallallahu alaihi wa sallam ền piatahin wa sallam itu bermaksud dan tidak akan disebabkan kerana mati hidupnya seseorang jika kami melihat keadaan maka banyak berdoa kepada Allah bertakbit dibikamkan solat dan juga pada saat keadaan bulan ini Mereka meningkatkan ketatuan kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta ini semoga Allah memudahkan segala usaha kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan memikirkan segala keindahan cipuinnya keindahan keindahan Alhamdulillah 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 Terima kasih.